Seri Lestari, 57 tahun warga Kabupaten Seragin meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jelana Pengging, Pendi, Jembatan Banyudono pada Selasa 27 Agustus. Menurut Kanit Gakum Satelantas Polres Boyolali, Ibtu Budi Purnobo, makmak tukang pijat tradisional yang tinggal di wilayah Banyudono itu meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Terkait hal itu informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribunus. Ri Widodo silakan untuk kelaporan. Ya, silakan dan Tribunus dapat kami laporkan bahwa peristiwa keselakaan terjadi di Jalan Raya Pengging, Pendi, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah kemarin. Peristiwa ini terjadi sekiranya pukul 06.50 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan ini, seorang makmak yang berprofesi sebagai tukang pijat meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Boyolali. Peristiwa ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor Honda Karisma keluar dari sebuah kang menuju Jalan Raya Pengging, Pendi. Saat sesamanya di Pertigaan, korban yang kemudian menyebrang atau memotong jalan dengan Jalan Raya Pengging, Pendi ini langsung masuk ke lajur Jalan Raya tersebut. Di saat yang bersamaan melaju sebuah atau mengendara sepeda motor Honda KL dari arah barat. Kecelakaan pun tak bisa terhindarkan yang mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius pada bagian kepala. Selain hal itu mengakibatkan korban yang mengalami luka langsung dilahirkan oleh warga ke rumah sakit. Namun saat dalam perjalanan ke rumah sakit ini korban menghenduskan nafas terakhir. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda KL yang merupakan seorang pelajar bernama Rasyah, dilarikan ke rumah sakit Karima Utama, Surakarta. Demikian Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.